Intro Pernahkah Anda berenang? Ketika Anda menyelam semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam Anda akan merasakan sesak? Mata perih? Telinga sakit? Itu artinya Anda sedang tertekan Maksudnya Anda tertekan mengalami tekanan hidrostatis Apa itu tekanan hidrostatis? Mari kita lihat Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bulan sebidang tekan pada tekanan lama tertentu Artinya, dalam kondisi diam, air juga memiliki tekanan terhadap sekitarnya tergantung dari tingkat ke dalamannya Seperti kita menuakan air ke dalam gelas Air yang masuk pada gelas pada bagian dasar gelas akan mendapatkan tekanan dari air yang bagian atasnya Sehingga tekanan air di bagian dasar gelas akan lebih besar dibandingkan air yang ada di bagian atasnya Hmm, masih bingung? Oke, kita buat gelasnya sederhana Kita anggap air yang akan masuk ke dalam tabung ini dibagi menjadi beberapa lapisan Dan setiap lapisan memiliki tekanannya masing-masing Lapisan pertama akan masuk di bagian dasar tabung dan dia memiliki tekanan Ketika lapisan kedua datang, maka lapisan pertama akan mendanggung beban lapisan kedua Sehingga tekanan lapisan pertama akan bertambah Begitupun ketika lapisan ketiga datang, lapisan kedua akan mendanggung beban lapisan ketiga Sehingga tekanan lapisan kedua pun bertambah Begitupun tekanan pada lapisan pertama akan bertambah Karena mendanggung beban lapisan kedua dan ketiga Ini pun sama ketika kita menyelam, semakin anda menyelam, maka tekanan air akan semakin besar terhadap tubuh kita Sehingga kita bisa merasakan lebih sesak, mata lebih perih, dan telinga lebih sakit Karena kita mendapat tekanan di sini, di sini, dan di sini Mari kita coba contoh yang berikutnya Mengapa pembuatan peperan yang menunggu air semakin ke bawah, semakin tebal? Itu terjadi karena semakin dalam air, tekanannya semakin besar Maka betonan bendungan pun harus dipertebal agar mampu menahan tekanan air Nah, bagaimana kita bisa menghitung berapa tekanan air berdasarkan kedalamannya? Mari kita pelajari caranya Untuk mencari tekanan hidrostatis, rumus yang digunakan adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H Dimana P adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Newton per meter kuadrat Rho adalah masa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per seken kuadrat Dan H adalah kedalaman atau ketenian mendak dalam satuan meter Untuk mengetahui cara pengen rumus ini, mari kita selesaikan contoh kasus berikut ini Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per seken kuadrat Dan masa jenis air 1000 kilogram per meter kubik Tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah Kita coba gunakan rumus yang tadi Diketahui gravitasi adalah 10 meter per seken kuadrat Jenis air 1000 kilogram per meter Kedalaman ikan adalah 0,3 meter Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis pada ikan berapa? Maka jawabannya kita gunakan rumus yang tadi Yaitu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H Kita masukkan angkanya 1000 dikali 10 dikali 0,3 Maka hasilnya adalah 3000 Newton per meter kuadrat Nah, rumus yang tadi bisa digunakan untuk mengetahui Berapa tekanan yang ada terjadi pada ikan Dengan menggunakan rumus yang ini Setelah Anda menonton video ini Akhirnya Anda dapat mengetahui konsep dan implementasi tekanan hidrostatis Kemudian rumus tekanan hidrostatis Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda menghitung besar tekanan hidrostatis Nah, demikian penjelasan tentang tekanan hidrostatis ini Jika Anda menyukai video ini silahkan like dan share Juga subscribe channel ini Tak doain deh, biar bisa masuk ITB Masuk aja ya, jangan lupa bayar parkirnya Sekian dan terima kasih Terima kasih